Pernah jadi negara bersatu, sekarang malah masing-masing dan berkonflik. Nah, kalau yang pernah nonton deraku Crash Landing on You, pasti tahu dong konflik dua negara ini. BTW, tahu gak sih? Negara ini bergejolak saat Indonesia lagi sibuk ngurus kemerdekaan. Dan penasaran gak apakah mereka masih bisa bersatu lagi apa enggak? Mari kita bahas. Well, selama berabad-abad, Korea pernah menjadi satu negara yang berkuasa di seluruh wilayah semenanjung Korea dan sekitarnya. Terpisahnya Korea Utara dan Korea Selatan berawal saat Perang Dunia ke-2 tahun 1945, dimulainya pada tahun 1910. Sejak saat itu, masa berkependudukan Jepang dan semenanjung Korea pun dimulai. Ternyata, seperti di Indonesia, Korea juga pernah melalui penderitaan dan penjajahan dari sang negeri matahari terbit. Bedanya, kalau Indonesia dijajah selama 3,5 tahun, sedangkan Korea dijajah selama 35 tahun oleh Jepang. What? Pada tanggal 15 Agustus 1945, Perang Dunia ke-2 berakhir ditandai dengan kekalahan Jepang. Dua negara super power, pemenang yaitu Sukutu dan Uni Soviet, membagi kekuasaan atas semenanjung Korea dengan batas jalur 38. Hal ini yang menyebabkan pembagian semenanjung Korea menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Selama 3 tahun, tentara dan perwakilan Soviet membangun rezim komunis di wilayah utara. Sementara di bagian selatan, pemerintahan militer dibentuk sepenuhnya didukung oleh Amerika Serikat. Lalu, pada tanggal 25 Juli 1950, tercetuslah perang antara dua Korea. Pada Juli 1951, dilakukan negosiasi. Namun, negosiasi terhenti di meja perundingan hanya mengenai nasib tawanan perang. Selama perang Korea pada tahun 1950 hingga 1953, tercatat jutaan orang tewas. Pada 27 Juli 1953, perang Korea berakhir dengan Korea Utara dan Korea Selatan terpisah secara permanen. Selain itu, perang Korea menyimpulkan dampak yang cukup besar bagi dunia internasional. Perang Korea merupakan salah satu perang panas di era perang dingin. Hingga saat ini, belum ada perjanjian damai yang ditandatangani, yang membuat kedua negara ini berada dalam status masih perang. Hal inilah yang membuat setiap laki-laki di Korea Selatan diwajibkan menjalani wajib militer sebagai langkah antisipasi jika perang kembali meletus. Kalau kata lu, gimana?